Beli jajanan, sekian aja pake MotionPay, diterima di semua toko seluruh Indonesia. Pak, Bapak liat Tiara gak? Memang Mbak Tiara datang kemari? Lah, justru itu saya tanya sama Bapak, Bapak liat Tiara atau gak disini? Memang pantas kamu untuk disalahkan. Dan kamu selalu bawa masalah di keluarga saya ya? Untuk masalah kali ini Tiara, bener-bener memang kamu yang harus disalahkan. Karena kamu sebagai ibu, kamu ceroboh. Bisa-bisanya kamu biarin anak kamu dipegang oleh orang lain. Mah, udah stop. Ini bukan salah Tiara, ini semua salah aku. Mama jangan sok tau deh, mama gak tau kejadiannya yang sebenernya. Kayak mama ibu yang bener aja. Nika diam kamu ya, gak usah ikut campur. Tiara, kamu denger ya, yang lain juga denger. Kalau sampai ada yang ngebongkar soal pernikahan Rangga dan Tiara, maupun statusnya Rangga, kalian semua akan berhadapan dengan saya. Hah, Tiara cuma mau arka, ma? Ma? Tiara, Tiara. Di mana sih ini kalau nahan gue? Gue tau lo mau arka sekarang, gue tau perasaan lo. Tapi kalau lo mau bantah mama sekarang, jangan. Karena situan dia sekarang tuh lagi kacau. Ma, ma, tunggu ma, tunggu ma, tunggu ma. Ma, apa lagi kamu? Kamu masih mau ngebantah omongan saya? Ma, Tiara bingung kenapa mama tadi ngancem Tiara kayak gitu. Padahal Tiara disini cuma mau mempertahankan keluarga Tiara, ma. Tiara mau arka balik. Kamu jangan ngeluncak ya. Tiara gak ngeluncak, ma. Tapi mama selalu salahin Tiara. Mama kan seorang ibu. Harusnya mama tau perasaan Tiara gimana. Tiara cuma mau anak Tiara, ma. Tiara mau arka. Tapi gak dengan seperti ini caranya. Kamu datang kesini maksa. Kamu sampai Radit tau semuanya gimana. Tau pernikahan kamu sama Rangga. Tau soal status arka. Gimana Tiara? Atau kamu? Kamu sengaja? Pengen Radit tau semua ini? Tiara sama sekali gak pernah sengaja. Bikin Radit tau soal penikahan Tiara sama Rangga ataupun status arka. Enggak, ma. Tapi kalau emang pun Radit tau. Yaudah, ma. Biar aja Radit tau kalau arka itu anaknya. Tapi arka tetap sama Tiara, ma. Jaga omongan kamu ya, Tiara. Mama cuma minta. Kamu ikutin apa mau mama? Gak bisa, ma. Kali ini Tiara gak bisa ikutin kemauan mama. Tiara mau mempertahankan keluarga kecil Tiara, ma. Kamu cuma mikirin keluarga kecil kamu, Tiara. Kamu pernah mikirin keluarga saya. Apa bener, ma? Ini semua keinginan keluarga mama. Apa ini cuma keinginan mama aja? Kamu udah keterlaluan sama saya. Hanya gara-gara arka sama Radit yang itu sifatnya cuma sementara. Kamu udah kurang ajar sama saya, Tiara. Tiara berarti ngelakuin ini semuanya demi arka, ma. Tiara gak bisa hidup tanpa arka. Tiara akan lakuin apapun buat arka. Pak, bapak liat Tiara gak? Emang Mbak Tiara datang kemari? Lah, justru itu saya tanya sama bapak, bapak liat Tiara atau gak di sini? Oh maaf mas, tadi saya lagi bikin kopi. Mungkin saya gak ngeliat. Oke, yaudah. Makasih ya. Lah, Adit, arka kenapa lagi? Gue juga gak tau. Padahal dari tadi anteng sih. Kayaknya arka lagi kesakitan. Radit mungkin gak tau, meskipun arka senang deket sama Radit. Tapi gue tau betul, kalau arka itu lagi kesakitan. Karena selama ini gue yang selalu mengurus arka. Oh iya, jalan-jalan arka ini ngerasain sesuatu lagi jalan-jalan. Kan dia abis dari rumah sakit. Nah, setelah dari rumah sakit, lu sempet ngecek arka lagi gak? Em, belum sih. Apa iya ya? Harus check up sekarang ya? Yaudah, boleh. Naik mobil gue aja, barengan. Ah, boleh deh. Gak mungkin gue nyetir sendirian kan sambil gendong arka. Yaudah, ayo. Yuk. Rangga sama Radit mau bawa arka kemana? Arka tenang ya. Kita lagi jalan ke rumah sakit. Nanti abis di cek dulu sama dokter, biar arka cepat sembuh. Tangannya sakit ya? Kok gue nyesek banget ya ngeliat arka deket sama Radit? Arka keliatan bahagia banget. Dan gue belum pernah ngeliat arka sebahagia ini saat sama gue. Kenapa sih lo gak? Kok ngeliatin gue gitu? Oh, lo bingung ya? Ngeliat gue bisa deket sama anak kecil. Iya, gue bingung sih. Kan biasanya lo gak terlalu deket sama anak kecil kan? Ya, apalagi buktinya lo sama Raisa biasa aja. Ini sama arka lo, nempel banget. Iya juga sih. Tapi emang entah kenapa, arka ini kayak spesial banget buat gue. Gue kayak ngeliat diri gue sendiri waktu gue masih kecil. Hah? Maksudnya? Gimana ya? Susah sih jelasinnya. Gue kayak punya koneksi sama arka. Ya, mungkin karena waktu gue bangun dari koma, ada arka di situ. Jadi rasanya kayak arka ini anakku sendiri. Ada apa sih? Lo jangan tiba-tiba gitu dong. Ada arka loh. Kalau sampai kenapa-kenapa gimana? Iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Gak sengaja gue tadi. Gak sengaja. Gak apa-apa, Pak arka. Enang aja. Ada om radit di sini. Om radit bakal selalu jagain arka. Ya, anggap aja meradit papanya arka. Arka emang anak lo, dit. Dan gue bukan siapa-siapanya arka. Makanya arka gak pernah sebahagia itu sama gue. Gue gak boleh kayak gini. Harusnya gue tahu diri dan gue ikut bahagia ngeliat arka bisa sedekat itu sama papa kandungnya. Arka, jujur papa sedih ngeliat kamu deket dengan papa kandung kamu. Papa merasa terhapus seketika dari dunianya arka. Tapi papa akan berusaha tegar untuk kamu. Demi kamu. Dan bagi papa, yang terpenting adalah kamu selalu sehat dan bahagia. Nyaman ya? Sampai tidur.